disini pun youtube telah memberikan rahasia kepada kita agar video kita mendapatkan rekomendasi coba perhatikan hal berikut ini Assalamualaikum sahabat youtube ku mungkin disini semua para youtuber pemula ya sudah pasti berharap video-video kita itu mendapatkan rekomendasi ya sehingga video kita itu untuk mendapatkan subscriber dan juga jam tayang dan viewer akan selalu bertambah apabila video kita mendapatkan rekomendasi dari pihak youtube ya dan di luar sana pun sudah banyak yang membahas bagaimana cara agar video kita mendapatkan rekomendasi dari yang pertama kita harus menonton channel-channel besar sampai full durasinya sehingga video kita nanti akan ikut direkomendasikan dan ada juga yang menggunakan teknik upload video ya dan setelah kita mengupload video mungkin saja video kita akan direkomendasikan tetapi banyak juga channel-channel yang sudah menggunakan cara tersebut justru videonya itu malah sepi viewer-nya selalu sepi di setiap upload video karena tidak mendapatkan rekomendasi nah disini kita harus mempelajari yang akan merekomendasikan video kita tentunya kualitas video ya dan youtube akan merekomendasikan video kita apabila ketiga syarat ini memang akan meningkat terus ya nah saya coba contohkan youtube memberikan rahasia untuk kita semua videonya akan mendapatkan rekomendasi nah disini kita buka salah satu video ya nah di video ini saya coba contohkan seperti ini ya dan ini untuk penayangan masih berwarna hijau itu tandanya masih bagus ya penayangan tapi apabila tampilannya itu centang seperti ini itu masih tanda tanya ya jadi kita harus bisa melihat yang bulat ini kita klik dan disini akan muncul tulisan seperti ini video ini menjangkau penonton lebih luas di youtube sehingga menghasilkan rasio klik tayang CTR yang lebih rendah daripada biasanya penonton yang lebih luas lebih cenderung tidak memilih untuk menonton video tetapi CTR lebih rendah tidak berdampak buruk pada jumlah penayangan video ini jadi penonton-penonton di channel saya itu tidak banyak yang mengklik tetapi masih menyukai atau masih menonton video-video kita itu tandanya video saya itu bisa jadi ditonton dari hasil penelusuran dari hasil notifikasi ya nah itu mungkin salah satu contoh dan kita buka lagi cari videonya karena itu masih berwarna centang ya itu bisa kita atasi nah kita cari video yang memang rasio klik tayangnya sangat rendah ya saya coba contohkan yang mana ya mungkin saya buka video yang ini ya yang coba kita buka video ini salah satunya untuk ini mungkin masih berwarna ini ya kita coba cari yang lainnya nah ini kita buka video ini dan disini sudah pasti ya untuk penayangan rendah rasio klik tayang rendah dan YouTube menyarankan bagaimana agar video kita itu bisa meningkat penayangan dan rasio klik tayangnya kita buka bulat ini ya seperti ini YouTube telah memberikan rahasia kita videonya ingin mendapat rekomendasi kita harus mempelajari dari sini ya orang-orang tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video Anda yang lain nah jadi video ini betul-betul tidak disukai oleh penonton ya sehingga dari penayangan rendah dan rasio klik tayang rendah nah lalu disini YouTube memberikan cara mengatasinya mengubah judul atau thumbnail dapat menarik minat lebih banyak penonton nah jadi untuk meningkatkan video kita mendapatkan rasio klik tayang tinggi penayangan tinggi YouTube menyarankan ya disini kita wajib mengganti judul dan thumbnail dan mungkin banyak yang memberikan pembelajaran hati-hati disaat kita mengganti thumbnail dan judul bukannya video kita makin rame tetapi justru makin sepi nah kalau menurut saya itu salah ya karena kalau saya mempelajari tentang video kita mendapat rekomendasi itu ya dari YouTube-nya ya nah di YouTube disini menjelaskan apabila video kita itu memang sudah diganti thumbnail dan judul itu bisa jadi pengaruh dari topik video kita ya apabila topik video kita itu memang tidak disukai oleh penonton itu sudah pasti penayangan akan rendah rasio klik tayang pun akan rendah nah jadi sebetulnya YouTube telah memberikan gambaran kepada kita semua kita cek kita cek satu persatu video kita itu ya apabila kita mengecek satu persatu nah kita bisa mengganti ya dari pertama judul thumbnail nah mungkin bisa jadi meningkat durasi tontonnya pun nah kita coba lihat lagi video yang lainnya ya apabila kita melihat video yang memang durasinya tinggi itu biasanya akan berbeda lagi ya nah seperti ini ya kita contohkan kalau rasio klik tayang tinggi penayangan tinggi tetapi durasi tonton rendah ya itu tandanya thumbnail dan judul kita menang ya tetapi isi videonya kita kalah berarti video kita itu ditonton hanya separoh atau mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan durasi tonton yang disarankan oleh YouTube jadi kita harus mempelajari dari sini ya sebetulnya ya agar video kita mendapatkan rekomendasi kita harus sering mempelajari bagaimana YouTube yang menentukan mendapatkan rekomendasi video kita itu kita harus bisa mempelajari dari sini nah apabila muncul tampilan seperti ini ya rasio klik tayang hijau dan tanda panah ke atas itu YouTube sudah memberikan jempol buat kita bagus orang-orang di YouTube memilih untuk menonton video ini lebih sering daripada biasanya nah itu sebetulnya rahasianya ya disini kita tidak pernah melihat yang tampilan seperti ini ya bulat ini ya kita hanya memperhatikan yang tiga ini jadi saran saya disaat kita videonya sepi misalkan sudah 2 jam 3 jam rasio klik tayangnya rendah coba kita persiapkan tunnel yang lebih menarik lagi dan coba buat judul yang lebih menarik karena itu YouTube yang menyarankan bukan saya pribadi ya justru YouTube menyarankan nah jadi kita harus bisa pelajari dari cara pembuatan judul tunnel deskripsi pun saya selalu menggunakan cara seperti ini ya coba sobat perhatikan ya disini saya agar video saya mendapatkan rekomendasi itu saya tidak pernah menggunakan teknik of loss klik nonton video sampai habis disini hanya saya menggunakan teknik dari pengisian deskripsi ya saya selalu menggunakan deskripsinya itu penuh ya dari pertama deskripsinya itu saya selalu mengisikan link video channel orang lain disini mungkin banyak yang bertanya bang apakah channel kita nantinya akan ditolak monetisasinya apabila kita mengisikan link video orang lain ke dalam kolom deskripsi seperti ini ini saya bayangkan 4 link channel atau 3 link channel yang saya masukkan disini tetapi itu disaat saya mengajukan monetisasi aman tidak bermasalah karena saya tidak mencuri videonya saya hanya mengambil linknya untuk meningkatkan video kita supaya video kita ikut direkomendasikan itu sebetulnya rahasia channel kita mendapat rekomendasi banyak sebetulnya youtuber-youtuber yang sudah memberikan cara-cara yang untuk mendapatkan viewer banyak tetapi mereka tidak pernah membuka rahasia utamanya ingat mereka itu akan menyembunyikan rahasia utamanya yang dibagikan mungkin hanya separohnya tetapi disini saya bongkar semua rahasia di channel saya mungkin dari pertama cara pembuatan judul dari pertama pengisian thumbnail atau pengisian deskripsi itu saya buka semua jadi yang penting konten kita itu tidak melanggar dan konten kita original pasti channel kita aman apalagi yang di saat mau mengajukan monetisasi itu aman kalau kita mengisikan link video channel orang lain jadi kita pelajari disini saya coba contohkan karena disini rasio klik tayang masih rendah saya coba mengganti thumbnail saya coba buka saya ganti thumbnail yang terbaru siapa tahu video kita akan langsung mendapat rekomendasi kita cari yang memang warnanya agak sedikit ini saya cari yang ini saya coba ganti itu tidak pengaruh sama sekali justru youtube menyarankan video kita akan mendapat rekomendasi hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat sahabat youtube tetap semangat berjuang jangan lupa dukungannya buat channel ini mohon di like di komen dan juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh